Bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mendapat dukungan resmi dari Partai Gelora yang mendeklarasikan dukungannya di Jakarta Tetertam, Rind Jakarta Pusat, Satu Siang. Gelora menyebut kehadiran mereka bakal menjadi sekutu yang setia bagi Prabowo di tengah dinamika koalisi saat ini. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mendapatkan tambahan amunisi dukungan parpol dalam mengarung kontestasi pilpres 2024 mendatang. Partai Gelombang Rakyat Gelora mendeklarasikan dukungan mereka untuk Prabowo Subianto dikelar di Jakarta Teater M.H.Tam, Rind Jakarta Pusat. Partai Gelora menilai Prabowo sebagai representasi suara rakyat Indonesia dan memiliki kesamaan ideologi dan narasi dengan Partai Gelora. Gelora menyebut mereka bakal menjadi sekutu yang setia bagi Prabowo di tengah dinamika koalisi saat ini. Selepas acara, Prabowo membantah bergabungnya Gelora sebagai pelipur lara, berpisahnya PKB dari koalisi pendukungnya. Prabowo menilai tak ada lara dalam demokrasi dan ia menghormati semua keputusan dalam berpolitik. Ketua umum Partai Gelora yang juga bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mendapatkan tambahan amunisi dukungan parkol dalam mengaruhi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Partai Gelombang Rakyat Gelora mendeklarasikan dukungan mereka untuk Prabowo Subianto yang digelar di Jakarta Teater M.H.Tamrin, Jakarta Pusat. Partai Gelora menilai Prabowo sebagai representasi suara rakyat Indonesia dan memiliki kesamaan ideologi dan narasi dengan Partai Gelora. Gelora menyebut mereka bakal menjadi sekutu yang setia bagi Prabowo di tengah dinamika koalisi saat ini. menyerahkan surat dukungan. Deklarasi ini adalah permulaannya. Mudahkan setelah ini insya Allah Pak Prabowo di tengah ketidakpastian format koalisi yang terjadi hari-hari ini Pak Prabowo mendapatkan tambahan sekutu yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan usaha. Calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Perpisahnya PKB dari koalisi pendukungnya. Prabowo menilai tak ada lara dalam demokrasi dan ia menghormati semua keputusan dalam berpolitik. Rakyat yang menilai. Rakyat yang menilai setiap perbuatan, setiap ucapan dan rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dibohongi. Semuanya kita selamatkan dengan rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran. Ada pun komposisi Partai Pengusung Prabowo Subianto dalam koalisi Indonesia Maju kini beranggotakan Gerindra, Kolkar, PAN, PBB, dan Gelora yang menggantikan posisi PKB yang hijrah ke koalisi lawan. Dari Jakarta, Haider Fasaw Budiman, TV One, mengabarkan.